Usah dilantik sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tengah untuk periode 2019-2024, Arwin Mega akan meningkatkan rasa kebersamaan sesama anggota Dewan dan mendorong aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan. Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan peresmian pengangkatan pimpinan DPRK Aceh Tengah definitif periode 2019-2024 melalui sidang peripurna terbuka pada Sabtu 2 November 2019 di ruang rapat DPRK setempat. Pengangkatan Ketua Dewan di Aceh Tengah ini dilakukan setelah adanya surat keputusan dari pelaksana tugas gubernur Aceh Nova Irian Syah. Berdasarkan surat pengajuan dari masing-masing partai pemenang pemilu 2019 di Aceh Tengah usai dilantik Ketua DPRK Aceh Tengah Arwin Mega dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berupaya untuk terus menjaga kebersamaan dalam tubuh anggota Dewan di mana semangat kebersamaan menurutnya sangat penting dalam menampung aspirasi warga serta kepentingan dalam kemajuan Aceh Tengah ke depan. Tidak hanya itu, Ketua baru ini juga akan terus berupaya memperjuangkan terkait pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar di Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat memajukan daerah apabila kebutuhan pendidikan dan kesehatan terjamin dalam melahirkan sumber daya manusia yang handal ke depan. Tidak juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak sejauh ini serta terima kasih kepada Ketua Sementara yang telah melakukan tugas dengan baik yaitu Samsudin, rekannya satu partai. Kita akan membangun daerah kerjasama eksekutif dan eksekutif hati demi kesejahteraan masyarakat. Nah mungkin selama ini kita akan harmoniskan untuk membangun daerah. Pokoknya kita harus ada kekompakan demi masyarakat digayu ini. Terima kasih. Prioritasnya ke depan Pak? Prioritas harapan saya ini sejahteralah masyarakat bagaimana secara jauh untuk 2021. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan, Aceh TV